Terima kasih. Oke, ada namanya partisipasi aktif, ada namanya proyek, ulang lagi saya nulisnya, ada namanya tugas, kuis, UTS, dan UAS. Oke, persennya sama seperti yang lain-lain, 20% untuk partisipasi aktif, 30% untuk proyek, 10% untuk tugas, jadi kurang lebih proyek sama tugas itu 40%. Akan ada kuis sebesar 20%, UTS hanya 10%, dan UAS hanya 10%. UTS di pertemuan 8, UAS di pertemuan 16, gitu. Jadi sepertinya UTS sama UAS itu cuma pelengkap. UTS sama UAS jumlah pelengkap. Proyek, sudah, proyeknya sama, sudah saya diskusikan dengan Bu Fitri, proyeknya paper, tidak boleh sama dengan MK yang lain atau MK saya, itu 40%. Kan 30% dibuat sana, dan 10%-nya sebagai tambahan nanti untuk tugas saya, saya buat nilainya di situ. Oke, yang kemarin sudah mengambil optimasi modern, sudah pernah saya ulang, hari ini saya ulang lagi, mungkin ada yang belum mengambil. Papernya sama, sistematikanya sama, pendahuluan, ada, sebenarnya jarang sih ada ke, apa, tinjauan pustaka, pendahuluan, metode, nanti hasil dan pembahasan sama kesimpulan. Dengan saya, buatlah dulu pendahuluan dengan metodenya. Tidak banyak, berarti pendahuluan metode itu paling banyak 8-10 halaman. Oh, enggak lah, enggak banyak, enggak sampai segitu, kalau tulisannya kecil, berarti cuma 5-6 halaman ya, cuma gitu aja. Kayak kamu download jurnal, cukup itu. Yang ngambil MK saya, berarti proyeknya hampir sama. Silahkan buat dua macam yang berbeda. Terserah, bedakan data atau bedakan metode. Jadi kurang lagi kamu sudah hafal cara penulisannya. Gitu ya, pakai kutipan, mendeley, sudah pernah nanti semua di metode, sudah pernah saya ajarin. Pertemuan keempat atau lima, sudah harus ada progres yang kamu submit, karena itu harus diperbaiki. Di pertemuan tujuh, yang satu, pendahuluan dengan metode sudah harus rapi, karena itu yang jadi penilaian. Nanti berlanjut nilainya, sampai ke buk fit nilainya. Oke, paham enggak? Oke, materi selain proyek, walaupun proyek itu besar, 30% plus tugasnya 10%, materi juga harus saya sampaikan. Bagi yang mengambil mata kuliah, bukan mata kuliah tugas akhir di bidang minat optimasi, mau enggak mau belajar, harus IP ini harus dipelajarin. Ini modal dasar. Integer programming. Oke, ini lanjutan dari linear programming. Kalau linear programming, rasanya semua sudah pelajar sih. Oke, screen saya sudah mulai ya. Jadi, itu kontrak perkuliahannya, silabus integer programming, sama sedikit saya nyinggung yang namanya pendahuluan linear programming. Biar untuk mengingatkan kembali. Ini, pendahuluan linear programming. Oke, proline, proline, kamu suka bilang proline, atau dalam inggrisnya adalah linear programming problem. Jadi, namanya proline itu persoalan. Nah, mana integer programming itu persoalan. Model, bukan metode. Proline bukan metode, IP bukan metode, itu semuanya model. Jadi, adalah klasifikasi dari namanya pemrograman matematik. Bisa juga persoalan optimasi berkendala, yang mana mencari nilai-nilai dari himpunan variable kontinu. Yang bertujuan untuk memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi tujuan Z. Dan memenuhi sekumpulan atau suatu himpunan kendala. Kendalanya bisa dalam bentuk kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Ini variabelnya, nilai-nilai variabel yang kita cari kita sebut dengan namanya variabel keputusan. Dan ada namanya fungsi tujuan. Oke, untuk bahasa Indonesia-nya, linear programming metode matematika menyelesaikan persoalan pengalokasi sumber daya terbatas, di antara beberapa aktivitas yang bersaing dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan. Oke, ini linear programming yang banyak dipakai dalam persoalan pengalokasi fasilitas produksi, sumber daya, pokoknya banyak sih, penjawalan produksi, teori permainan, pengiriman barang. Manfaat dari linear programming memperoleh solusi terbaik untuk persoalan keterbatasan sumber daya dalam mencapai tujuan. Ini yang paling penting, hal-hal apa saja yang harus ada dalam linear programming. Yang pertama adanya variabel keputusan. Kita harus tahu mana variabel keputusan, variabel yang mengurekan secara lengkap keputusan yang akan dibuat, nilai yang akan kita cari. Biasanya dinyatakan dalam simbol matematika atau variabel matematik. Ada yang namanya fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu fungsi dari variabel keputusan yang menggambarkan kriteria terbaik, nilai yang akan kita cari, tujuannya apa. Yang harus dicapai agar solusinya optimum. Fungsi tujuan bisa maks, bisa min, tergantung kasus. Jadi bisa maksimumkan atau minimumkan. Ada yang namanya pembatas. Pembatas itu kendala yang memformaliskan sumber daya yang ada. Kendala. Terus ada pembatas tanda, menjelaskan apakah variabel keputusannya bernilai non-negatif. Non-negatif bukan hanya positif, tapi artinya nol atau positif. Nol juga bisa. Ini model program linier sudah kamu pelajari di Prolin. Ini contohnya kasusnya maksimumkan sigma C, C, J, X, J. Ini fungsi tujuan. Dan di sini ada kendalanya. Sigma I, J, X, J kecil sama dengan B, I. Maksimumkan Z yang namanya fungsi tujuan. Kemudian subject to itu namanya set kendala. Variabel keputusannya berarti X, J. X, J bernilai non-negatif. Lebih besar sama dengan nol. Atau ini, kalau mau diurekan. Model yang tadi sama dengan model ini. Ini salah satu ya, maksimumkan atau minimumkan. Ini Z kalau diurekan sigma-nya. C1, X1, tambah C2, X2, sampai ke CN, XN. Yang bingung, lupa Prolin. Boleh ikut Prolin lagi, silakan. Prolin itu ada di siang nanti. Saya yang ngajar di kelas A. A11, X1, tambah A12, X2, sampai seterusnya. A1, N, XN, tandanya salah satu. Kecil sama dengan, sama dengan, tolagi besar sama dengan. Dengan sisi kanannya B1. Terus ya, kendala kedua, sampai kendala ke bawah. Variabel keputusannya, X1, X2, XN, besar sama dengan nol. Ini namanya kendala non-negatif. X1, X2, XN, variabel keputusan. C1, C2, sampai CN namanya parameter. Atau koefisien fungsi tujuan. B1, B2, sampai BM, sisi kanan kendala. Ini ya, definisinya ya. Ada di sini, yang saya sebutkan ke D. Oke, metode yang saya kontrolin, sudah saya ajarin. Ada grafik, simplex, simplex, grafisi, dua fase, ada big M. Softwarenya bisa pakai Lindo, Lingo, bisa POM, bisa WinQSB. POM, WinQSB ini sih, dia bahas, apa, biasanya DOS ya. DOS ya, jadi agak kurang oke bagi saya. Tapi bisa dipakai kalau ada. Lindo dengan Lingo. Lindo hanya bisa untuk menyelesaikan programnya linear. Jadi cocok ya untuk ProLin. Kalau Lingo bisa untuk linear dan non-linear. Yang mau belajar software ini, ada lagi nanti di komputasi matematik. Terkait banget sih sebenarnya semester ini. Yang lupa ProLin, silahkan mau ngulang ProLin atau duduk aja. Ada semester ini, nanti siang, kamis, jam 1. Yang mau belajar software ada di komputasi matematik. Kemarin, terus mau lanjut lagi ke IP ini. Jadi sama sih keterkaitannya. Ini contoh kasus maksimasi, saya cuma ngulang biar kamu ingat. Yang namanya maksimum, itu mau maksimumkan keuntungan atau hasil. Ini contoh soalnya, produksi lah. Dia kan namanya produksi, kalau bisa keuntungan atau hasilnya dimaksimumkan. Ini contohnya, ada sebuah pabrik ya. Dia produksi dua jenis produk. Jadi ada dua produk. Produk yang diproduksi yaitu kain sutra dan kain wall. Jadi mungkin ini kita akan misalkan X atau Y, X1 atau X2. Untuk produksi kedua produk diperlukan. Nah, ini yang namanya, ini cerita yang ini yang saya circle merah. Ini yang namanya set kendala. Dia butuh bahan baku benang sutra, ada benang wall, ada tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutranya 60 kg, benang wall 30 kg, tenaga kerja 40 jam per hari. Jadi, data itu disajikan dalam tabel seperti ini. Oke, terus kedua produk akan memberikan keuntungan. 40 juta untuk sutra, 30 juta untuk kain wall. Masalahnya, nah ini fungsi tujuannya. Kalau yang bentuknya seperti ini, ini baru namanya fungsi tujuan. Bagaimana menentukan jumlah unit setiap produk yang akan diproduksi setiap hari. Agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Artinya, kasusnya maksimumkan. Itu, itu contohnya. Contoh kasus minimasi. Namanya minimasi berarti meminumukan biaya produksi. Meminumukan biaya bahan baku. Pokoknya yang duit-duit tuh kalau besar keluarnya sedikit mungkin. Oke, kalau dambarkan dalam grafik, solusi optimalnya. Pada saat fungsi tujuannya menyelung daerah ini bukan visible, daerah layak. Nah, contohnya sebuah perusahaan memproduksi dua jenis makanan. Royal B dan Royal Jelly. Terus, kedua makanan itu mengandung ada namanya vitamin dan protein. Royal B paling sedikit diproduksi dua unit. Royal Jelly paling sedikit satu unit. Kandungan vitamin dan proteinnya ada dalam tabel ini. Nah, ini namanya kalau seperti ini, ini yang akan dibentuk yang namanya set kendala. Bukan fungsi kendala, tapi set kendala. Bagian bawah, ini akan menjadi namanya fungsi tujuan. Apa yang akan dicapai. Bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi. Berarti kasusnya min, minimumkan. Sudah ingat belum recallnya? Sudah ingatkah? Materi-materi prolin, maks min, fungsi tujuan, kendala. Oke, baca kembali buku prolin. Itu aja yang pertama kali cuma maksimumkan, minimumkan. Model umum prolin. Sama simplex lah, baca sekali lewat. Kalau udah buka, klik YouTube, ibu lah kliknya. Ada rekamannya, rekamannya ngajar dulu. Kamu skip-skip yang sudah paham, skip. Cari yang nggak paham. Cuma pertemuan satu dengan dua kan cuma itu aja sih. Oke, saya masuk ke integer programming. Kalau kita belajar linear programming kemarin, semua solusi kita, solusi itu variable kewurusan kita, semuanya bernilai non-negatif. Kan dari tadi ceritanya katanya X, J besar sama dengan 0. Namanya bilangan besar sama dengan 0 itu bukan 1, 2, 3. 0,1 pun oke. 1,5 iya. 7,15, 7,18 ya juga bisa gitu kan. Yang penting dia besar sama dengan 0. Nah, sekarang sesuai judulnya namanya integer. Tahu kan definisi integer apa? Apa definisi integer? Bulat kan? Artinya, solusi atau variable keputusan kita maunya bulat. Istilahnya kita suka ngomong nggak ada koma-koma. Bukan nggak ada koma-koma. Namanya bulat ya integer. Nggak pernah ngomong sih koma-koma tuh. Koma-koma tuh namanya tidak bulat. Gitu ya, yang benar ya. Jadi, ada yang namanya integer linear programming. ILP atau IP. Itu sama sih persoalan program linear. Ya, dimana satu paling tidak satu variablenya dibatasi dalam nilai bilangan bulat. Ya, yang namanya integer programming, variablenya harus bernilai bulat. Paling tidak satu. Terus berkembang, akibatnya kita punya satu istilah yang namanya mixed integer programming. Namanya mixed sesuai artinya itu campuran. Jadi, kalau yang namanya IP, bentar saya buat LP dulu. LP itu linear programming ya. variable keputusannya besar sama dengan nol atau kita sebut yang namanya non-negatif. Nggak pernah solusi itu negatif. Ini tolong, ini dasar asal kalau ngambil tugas akhir optimasi sidang pasti ditanya seperti ini. Saya selalu menegaskan seperti ini, ditanya pasti ini, risidang di ujian tugas akhir. Nanti nggak bisa lagi lupa, padahal saya ngajarnya. Jadi, LP, variable keputusannya besar sama dengan nol atau non-negatif. Artinya bisa nol, bisa positif. Bisa bulat, bisa tidak bulat. Terus ada yang namanya ILP atau IP. Ada yang ngomong integer linear programming. Ada yang ngomong integer programming. Variable keputusannya, yang namanya variable keputusannya itu pas kita nyari, berapa sih nilai X-nya? Itu namanya variable keputusannya. Bernilai integer. Pasti non-negatif, semuanya positif ya. Nol atau positif. Nggak pernah min 5, min 7, nggak. Dia bernilai integer. Berarti bulat 1, 2, 3, dan seterusnya. Berkembang ada yang namanya MIP. Mixed Integer Programming. Namanya mix. Berarti, sebagian variable ada yang integer. Sebagian variablenya ada yang integer. Sebagian lainnya, dia non-integer. Jadi ada, misalnya X-nya itu ada 5 nih. X1, X2, X3, X4, X5. X1, X2, X3 dihendaki bernilai bulat integer. X4, X5 boleh bulat, boleh tidak. Nah, itu namanya Mixed Integer Programming. Contoh kasus apa sih yang harus integer orang? Nggak mungkin orang tuh. Berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan? 2,5, nggak? 2 atau 3, gitu kan? Jadi, kalau di Integer Programming, kita nggak bisa seperti kayak biasa. Misalnya saya dapet X1-nya 2,5. Ah, bulat ke lain, jadi ketiga. Nggak. 2,5 tidak bisa mungkin jadi 3, bisa juga jadi 2, ada kemungkinan. Jadi, tidak bisa memakai aturan pembulatan yang seperti kita belajar biasanya. Oke, paham nggak? Baru dapetnya X2-nya 7,1. Oh, terlalu kecil. Kita rounding ke bawah, rounding down. 7 aja X2-nya nggak. Itulah makanya kita butuh belajar yang namanya Integer Programming. Ada yang namanya aturan pembulatan. Jadi, nggak bisa langsung kita bulatkan semua kita. Oke, jadi yang tadi, MIP, ketika kita menghendaki sebagian variablenya bernilai Integer, maka sisa lainnya non-Integer, namanya MIP, itu Mixed Integer Programming. Oke, nah terus ada lagi yang namanya Pure IP, PIP, Pure Integer Programming. Pure Integer Programming. Pure Integer Programming itu bagian dari IP, bagian dari Integer Programming. dimana semuanya bernilai, bernilai bulat. Namanya Pure, Murni. Maunya semuanya bulat. Ada satu lagi yang sering disebut namanya BIP, Binary Integer Programming. Sudah tahu sesuai namanya Binary. Berarti dia Binary. Artinya variabel keputusannya bernilai binar, 0 atau 1. Semuanya nilainya 0 atau 1. Itu yang khususnya kita sebut Binary Integer Programming. MIP, PIP, BIP, semuanya itu IP pokoknya. Semuanya Integer Programming. Itu kategori umumnya. Nah, ini kategori khususnya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Lanjut deh. Nah, ini model umumnya. Kalau tadi udah ditampilkan model umum program linear, ini model umum Integer Programming. Ini Mixed Integer Programming. Maksimum kan Z sama dengan ada Sigma C, J, X, J, Sigma D, K, Y, K. Dengan kendala Sigma A, I, J, X, J, Sigma G, I, K, Y, K, kecil sama dengan B, I. Lihat di sini. Ini ada variabel yang akan kita cari X, J, dan Y, K. Ini namanya variabel keputusan. Oke. X, J bernilai besar sama dengan 0, artinya ini nilainya non-negatif, benar nggak? Y, K, dia ingin bernilai 0, 1, 2, berarti dia maunya integer. Terlihat dari model ini, variabel keputusannya X, J dan Y, K. X, J dia non-negatif, Y, K dia integer. Jadi namanya campuran, tidak semuanya integer. Kalau kita buat X, J besar sama dengan 0, ada kemungkinan nilainya 2,3, 3,1 gitu. Kalau Y, K nilainya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini kategorinya M, I, P. Paham ya? Nilai parameternya tadi, kalau C, J ini. Yang depan-depan ini C, J, D, K, A, I, J, G, I, K itu parameter. Atau istilahnya koefisien. Kalau parameter atau koefisien, terserah min, not pulse ya. Tapi variabel keputusan bernilai non-negatif, 0 atau positif. Ini model tadi, sorry, ini model ini bisa juga tulisnya seperti ini. Sama. Kenapa? Ini lambang apa? T ini lambangnya apa? T ini lambangnya apa? Halo, T ini apa artinya? Transpose. Transpose. Ini semuanya dalam bentuk matriks, ya kan? Dia harus transpose. Kenapa? Karena dua matriks bisa dikalikan jika... Jika apa? Kalau matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks. Kedua. Makanya dia harus transpose. Oke. Sama ya. Nih. Kalau mau buat dia integer, buat dia gini aja. Dia besar sama dengan 0 atau integer. Ini definisinya. Aku baca aja ya. Nah, ini. Ini definisian tadi ya. Kenapa A, B, C sama. Ini ada klasifikasi sederhana dari integer programming. Jadi, ada yang namanya MIP, Mixed Integer Programming. Tadi udah saya jelaskan namanya MIP, Mixed Integer Programming. Di mana semua variablenya bernilai bulat, integer. Kita sebut artinya Pure Integer Programming. Kalau semuanya bulat. Pure Integer Programming terbagi lagi. Kalau semua variablenya integer-nya 0, 1. Saya udah jelasin sebelah tadi. Kita sebut namanya Binary Integer Programming. Oke. Terus, kalau variablenya Pure Integer Programming ini kendalanya single. Namanya kendala single itu 1. Semua parameternya positif. Parameter itu koefisiennya positif. Kita sebut namanya Integer Knapsack. Integer Knapsack punya variable. Semuanya bulat 0, 1. Kita sebut namanya Knapsack Problem. Binary Integer Programming juga. Kalau kamu punya model kendalanya cuma 1. Semua koefisiennya parameternya positif. Dia juga disebut yang namanya Knapsack Problem. Terus, Mixed Integer Programming. Kalau semua variablenya continue. Continue itu yang ini. Yang X besar sama dengan 0 gitu. Continue. Parameternya 0. Kita sebut yang namanya Linear Programming. Udah kamu pelajarin. Kemudian, Mixed Integer Programming. Kalau dia ingin merelaksasi semua variable integernya. Kita sebut namanya Linear Programming. Relaksasi. Apa artinya relaksasi? Relaksasi itu model yang sudah ada. Kendalanya itu akan kita analisis lagi. Kendala-kendala mana atau variable mana yang bisa dikurangi. Supaya modelnya tidak terlalu panjang dan besar. Nanti ada yang kita pelajari. Namanya relaksasi. Tama seperti Proline. Ada namanya bentuk standar. Jadi, kita akan belajar yang namanya standard versus non-standard form. Nah, ini penting. Jadi, namanya Mixed Integer Programming dikatakan bentuknya standar jika, ini yang pertama. Ini fungsi tujuannya maksimumkan. Semua kendala harus dalam bentuk tanda kecil sama dengan. Setiap kendala atau setiap variable integer akan didefinisikan dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya sehingga. Setiap variable yang kontinu, nilainya non-negatif tanpa ada batas atas. Besar sama dengan 0, nggak punya batas atas. Kalau dia integer, batas bawahnya 0, batas atasnya sehingga. Fungsi tujuannya harus maksimumkan, kendalanya harus kecil sama dengan. Ini kriteria bentuk standar. Saya kasih contoh. Nah, ini. Kalau ini non-standard, kalau kasusnya atau persoalannya minimumkan. Kendalanya besar sama dengan. Bentuknya sama dengan. Kan kendala itu ada yang kecil, yang besar sama dengan. Kalau kecil sama dengan, artinya standar. Kalau dia besar sama dengan, non-standard. Bentuknya apalagi kalau bentuknya sama dengan ya? Itu non-standard juga. Unrestrictive variable. Variablenya continue atau integer. Terus variable dengan lower bound, batas bawah positif atau negatif. Kita menghendaki yang namanya lower bound, itu nilainya 0. Variable dengan finite upper bound. Kita menghendaki upper bound-nya infinite, bukan finite. Ini non-standard. Kalau yang tadi sebelumnya ini standar. Ini non-standard. Nah, sekarang ini. Jika diberikan persoalan minimasi seperti ini. Persoalan minimasi ini, kita akan konversikannya ke dalam persoalan maksimumkan. Ini contohnya nih. Bentuk umumnya, minimumkan. Sudah tahu, kalau depannya fungsi tujuannya minimumkan, berarti dia namanya non-standard. Semua yang non-standard harus kita konversi menjadi yang namanya standart form. Atau bentuk standar. Jadi, minimumkan ini, supaya jadi standar, kita harus ubah jadi maksimumkan yang di bawah. Lampu merah, ibu hidup, gak? Kalau min mau jadi maks, kalikan dengan yang namanya min 1. Minimumkan berubah jadi maksimumkan. Z dikali min 1 jadi min Z. Sigma CJ XJ jadi min sigma CJ XJ. Sigma DKYK jadi min sigma DKYK. Yang ini bentuknya, jadinya standart. Ini bentuk umum. Sekarang saya kasih contoh seperti di bawah ini. Ini contohnya. Nah, contoh ke dalam angka ya, lebih enak. Misalkan, minimumkan Z aksen sama dengan 3X1 kurang 2X2 plus 4X3. Minimumkan. Itu namanya non-standard. Ubah menjadi standart, gimana caranya? Kalikan min 1. Minimumkan berubah jadi maksimumkan. Z. Kalikan min 1. Min 3X1. Min kali min 2X2 jadi plus 2X2. Min kalikan 4X3 jadi min 4X3. Sampai sini paham, gak? Ada pertanyaan gak sampai sini? Nah, inilah. Ada yang masih bingung? Untuk yang fungsi tujuan? Rasanya kalau fungsi tujuan masih gampang lah. Perlu saya ulang gak emosi tujuan? Lanjut ya. How to convert? Sekarang bagaimana kalau kendalanya? Tadi katanya bentuk standar. Bentuk standar itu tandanya kecil sama dengan. Sekarang kalau kita punya kendala, tapi tandanya besar sama dengan. Artinya non-standar. Ubah ya. Contohnya ini. Ini non-standar ya. Ini kendala ya. Kalau tadi kan ceritanya fungsi tujuan. Ini non-standarnya kelihatan nih. Lebih besar sama dengan. Non-standar. Lebih besar sama dengan. Jadi harus kita konversi. Gimana konversinya? Kalikan min 1. Kedua ruas ya. Ini kita punya dua ruas nih. Ruas kiri 6x1 min 5x2 plus 3x2. Ruas kanannya 10. Dan namanya ceritanya kalikan min 1 itu kedua ruas ya. Jadi min 6x1 plus 5x2 min 3x3. Tandanya berubah. Kecil sama dengan min 10. Ketika tandanya udah kecil sama dengan. Inilah namanya bentuknya. Standar. Paham gak ini? Lanjut ya. Serius ini paham apa enggak? Kalau enggak saya ulang nih. Oke. Mulai minggu depan kita sudah mulai aduh penilaian partisipasi aktif ya. Saya memang belum sampai 2 minggu ini. Karena masih ada KPRS dan semuanya. Oke lanjut. Nih. Tadi sudah fungsi tujuannya yang min jadi max. Tandanya besar jadi kecil. Sekarang kalau tandanya sama dengan. Equation. Equation itu sama dengan. Gimana ngubah sama dengan? Kalau tandanya itu sama dengan. Kita juga harus ngubahnya menjadi bentuk kecil sama dengan. Karena bentuk kecil sama dengan inilah bentuk standar. Jadi butuh 2 cara. Yang pertama. Mengubah setiap pasangan pertidaksamaan. Yang kedua. Mengubah lebih besar sama dengan menjadi kecil sama dengan. Contohnya gini. Ini. Kita punya kendala seperti ini. Tandanya sama dengan 15. Otomatis ini namanya sudah non-standard. Ini sudah non-standard. Ini saya sudah buat non-standard. Ubahlah menjadi standard form. Kita akan mengubahnya menjadi standard form. Kalau tandanya kecil sama dengan. Berarti dia akan menjadi 2. Tulis kembali semua yang ada di ruas kiri. Ini berarti dia ada 2 kemungkinan. Satunya kecil. Satunya. Tandanya besar sama dengan. Paham nggak? Kalau dia sama dengan. Berarti ada satunya kecil 15. Kecil sama dengan 15. Satunya besar sama dengan 15. Yang kecil sama dengan 15. Sudah dalam bentuk standard form. Yang ini besar sama dengan. Dia belum standard form. Artinya diubah gimana? Kalikan negatif ya. Oh sorry. Kalau kalian negatif nggak ada lagi ini ya. 2x1. Min 5x2. Plus 3x3. Kecil sama dengan. Min 15. Sudah. Jadi dapat 2 nih. Satunya ini. Satunya ini. Dari yang tadi tandanya sama dengan. Jadi artinya jadi 2 seperti ini. Bentuk standardnya. Oke. Jadi kalau sama dengan. Sebenarnya satunya kecil sama dengan. Satunya lebih besar sama dengan. Yang kecil sama dengan sudah standar. Tidak perlu diubah lagi. Yang besar sama dengan masih non-standar. Ubah menjadi standar. Oke. Paham ini. Kecepatan nggak ibu? Lanjut ya. Nah ini yang mulai. Terjadi. Kepusingan. Kriteria yang lanjutnya. Katanya gini. Jika variabelnya kontinu atau bulat. Dan unrestricted. Tidak terbatas oleh tanda. Ada yang nulisnya. URS. Tidak terbatas oleh tanda. Jadi dia bisa negatif. Bisa positif. Atau nol. Maka kita harus mengganti variabel yang. URS tadi. Unrectricted itu. Kedalam bentuk XJ plus dan XJ min. Ini formulanya. Jadi XJ sama dengan XJ plus dikurang XJ min. XJ plus akan bernilai XJ kalau dia positif. Nol atau lainnya. XJ min akan bernilai min XJ kalau dia negatif. Nol atau lainnya. Saya kasih contohnya. Sebentar. Nanti satu lagi. Kalau variabelnya kontinu atau integer. Terus dia punya lower boundnya positif atau negatif. Kita maunya lower boundnya nol. Tadi kan dibentuk standar. Jadi harus diubah seperti ini. Jadi yang namanya X aksen J itu XJ dikurang LJ. Y aksen K YK kurang LK. Kita ke contoh. Nah ini. Kita ke contoh. Kita bahas satu-satu. Ini yang pertama nih. Ini soal yang kedua. Kita coba cara mengubahnya. Ini sudah bentuk standar belum? Yang pertama. Minimumkan. Sudah pasti belum? Standar. Ubah dulu. Terus kendala yang pertama. Tandanya kecil sama dengan. Ini sudah oke. Kendala yang kedua. Wah ini besar sama dengan. Harus diubah. Terus ini. Ini kendala non-negatif. Tandanya ya. Nilai X aksen. Variablenya ada. Berarti X1, X2, X3, X4. X1, X2, X3, X4. Dia minta lebih besar sama dengan 0. Kalau bentuk suarit ini. Ini sebenarnya yang namanya model apa sih? Model IP ya. Eh IP. Sorry LP ya. Linear programming kan? Karena kalau variable keputusannya bernilai non-negatif. Tidak ada dibilang integer. Atau mix gitu kan? Jadi namanya model LP ini. Model linear programming dengan kasus minimum kan? Kalau yang di bawah. Nanti saya salin. Kalau di bawah. Kalau bentuknya seperti ini apa? Ini juga masih model. Ini namanya mix ya. Ada yang besar. Ada yang 0. Ada yang besar sama yang namanya 2. Nah ini baru mix. Saya buat di screen baru aja deh. Sorry saya buat screen baru. Ini. Saya buat di screen baru. Ini harusnya minggu lalu ya. Saya sakit tidak masuk. Kalau e-learningnya udah oke. Belum bisa enroll ya. Ada yang sudah berhasil belum? Berarti salah buat enrollnya kalau belum. Sudah ada yang berhasil? Masuknya? Zalza nyoba lagi? Ada Zalza nggak? Ada Zalza nggak? Zalza nggak bisa ya. Ada e-book buat padahal nih. Ya. Sebentar. Karena saya mau share buku e-booknya. Ada e-book kita. Jadi dari yang saya screenshot-screenshot tuh ya dari e-book itulah. Oke. Sebentar. Nah saya share tuh dari e-book itulah. Jadi biar bisa. Repot kan dikit-dikit di-share di WAG. Di WAG. Agak penuh-penuh juga WA itu. Oke. Ini buku teksnya. Terlihat nggak? Oke. Ini bukunya yang kita pakai. Uplied integer programming. Nanti saya coba lagi e-learningnya. Kalau sudah oke saya info di grup. Nanti saya upload juga ini di sini. Oke. Oke. Nah ini yang kita pelajarin sebenarnya. Materi yang kita pelajarin. Lupa saya bilang tadi. Ini yang pertama. Modeling. Introduction. Pendahuluan integer programming yang saya barusan ajarin. Oke. Standard versus non-standard. persoalan kombinatorial optimasi. Terus nanti ada memodelkan dan model. Asumsi pada mixed integer programming. Proses memodelkan. Proses pemilihan project. Yang tadi saya sebut yang namanya knapsack problem. Nggak bisa diartikan. Kalau diartikan knapsack tuh tas ransel. Tas punggung yang kita pakai. Tas punggung. Jadi masa persoalan tas punggung. Jadi itu kayak cerita knapsack tuh. Kita punya tas gendongan. Tas punggung. Mau masukkan barang-barang. Yang penting tas itu muat. Nah itu namanya knapsack problem. Jadi tidak usah diartikan. Tetap pakai knapsack. Capital budgeting problem. Ada production planning. Perencanaan produksi. Penjagulan tenaga kerja. Ada yang full time. Ada yang part time kan. Kayak di perawat di rumah sakit. Mungkin gitu. Persoalan transportasi. Dan persoalan distribusi. Terus ada transformasi. Menggunakan variable 01. Banyak materi IP nih. Padet-padet semua nih. Terus ada yang namanya preprocessing. Yang tadi ada relaksasi. Tadi saya bilang. Ini formulasi lebih baik. Better formulation by preprocessing nih. Nanti ada variable-nya continue. Oke. Cutting stock set covering itu sudah ke kasus ya. PSP juga. Sebenarnya buku ini ada linear programming-nya. Karena kita ada MK linear programming sendiri ya. Jadi kita skip ya. Yang bagian linear programming. Nah saya akan mengajarkan bagaimana. Kalau di Prolin kita belajar simplex. Kita akan belajar namanya branch and bound. Cara metodenya. Kamu jangan bisa cuma pakai linggo-linggo-linggo. Tinggal linggo itu ke kalkulator kan. Ditekan-tekan dapat hasilnya. Nah kalau lindu kerjanya pakai simplex. Itu Prolin. Kalau IP, integer programming nyawanya branch and bound. Jadi linggo itu dalamnya itu isinya itu branch and bound. Nanti saya akan ajarin branch and bound. Terus nanti lanjutlah dengan buku fit. Ke grup teoretik. Branch and cut. Branch and price. Juristik relaksasi partitioning. Juristik itu sebenarnya kita belajar di optimasi modern. Mungkin Mbak Pit cuma ngajarnya relaksasi aja. Sama pemartisan partisi. Dibagi-bagi gitu. Oke. Ini buku e-booknya. Saya bahas yang tadi. Cara ngubah standar dengan non-standar. Saya share new screen ya. Bagaimana ya share whiteboardnya. Muncul enggak whiteboardnya. Sudah muncul whiteboard saya. Ada enggak ya residen kalian whiteboardnya sudah muncul? Muncul enggak dulu. Oke, buk mulai. Kita ribu saling ulang soal yang tadi. Ini sampit banget. Kamu jangan ikut-ikut nyorep ya. Minimumkan. Soal yang pertama tadi ya. Minimumkan 3x1 minus 11x2 plus 5x3 plus x4. Subject 2 dengan kendala. x1 tambah 5x2 minus 3x3 plus 6x4 kecil sama dengan 7. Minx1 plus x2 plus x3 minus 2x4 kesar sama dengan 3. x1, x2, x3, x4 besar sama dengan 0. Tuh. Ini soalnya tadi. Terlihat dari fungsi tujuhnya sudah minimumkan. Artinya pasti sudah non-standard. Jadi berubah ke standarnya gimana? Jadi maksimumkan. Berarti kalikan. Berarti kan Z ya. Kalau Znya enggak terus juga enggak masalah sih. Semuanya kalikan negative 1 kan. Min 3x1 plus 11x2 minus 5x3 minus x4. Paham enggak? Sampai sini. Sampai sini. Terus subjekt 2-nya, kendalanya. Kendala yang pertama. Kendala yang pertama. Ini kendala yang pertama tandanya kecil sama dengan. Artinya dia sudah standar. Kalau dia sudah standar. Tulis saja yang pertama. Enggak usah diubah-ubah lagi. Oke. Sekarang bagaimana dengan kendala yang kedua? Nih. Besar sama dengan. Sudah pasti ini non-standar. Artinya tadi sudah tahu. Kalau besar sama dengan. Kiri kalikan minus 1. Kanan kaliin minus 1. Jadinya. Min x1 jadi x1. Min x2. Min x3. Plus 2x4. Tandanya kecil sama dengan min 3. Yang gen bawah gimana? Tetap. Jangan di bawah. Jangan kamu kali-kalikan. Bagian yang ketiga itu. Ini tandanya besar bu. Enggak. Ini tanda cuma bahwa dia non-negatif. Jangan diganti. X3. 4 lebih besar sama dengan 0. Sampai sini oke. Paham gak? Aduh. Antara saya. Kok hilang? Kenapa hilang ya? Itu deser itu di pojok kiri. Iya. Sudah jadi besar. Ntar saya ngecas dulu ya. ntar ayo. Sampai. Sampai jumpa. Kemapa saya? Sampai jumpa di video ini. Selamat andas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Next, X1 kurang X2 plus 2X4 plus 2X5 kecil sama dengan 4. X1 dibuatnya sini, unrestricted. Terima kasih. Terima kasih. Terus, X2, X4, X5 besar sama dengan 0. X3 besar sama dengan min 2. Dari soal ini, fungsi tujuannya maksimumkan. Kalau, kenapa dia beser? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah muncul berarti belum? Sudah muncul berarti belum? Kendala kedua standar nggak? Ya, kecil sama dengan 4, ya kan? Nah, ini yang belum pernah kamu pelajarin. Kenapa? Ada yang geser ya ini maksudnya ya? Saya harusnya stopkan nih. Yang lain nggak boleh ikut ini ya. Ini harusnya ibu set cuma ibu yang bisa nge-screen ini. X1 unrestricted. X2, X4, X5 diminta besar sama dengan 0. X3, X3-nya lebih besar sama dengan min 2. Variable-nya ya, variable keputusan berarti artinya dia itu minta X1-nya tidak terbatas tanda. Nilai X2, X4, X5 yang penting non-negatif besar sama dengan 0. Nilai X3 harus lebih besar sama dengan min 2. Itu tandanya. Sekarang kita urus satu-satu. Ini kan panjang banget ya. Iya, kenapa? Terlalu kepinggir. Terlalu kepinggir. Nih? Masih nggak? Sudah pas? Sudah pas belum? Nah, siapa lagi yang geser screen ibu ini? Gimana caranya mati ini? Biar kamu nggak ikut-ikut geser. Lari terus ini screennya nih. Saya lupa nge-stack dari awal. Bapak yang lain nggak boleh ikut. Nggak boleh saling share whiteboard ini. Nah, ini. Masih terlalu kiri nggak? Masih ibu, mahan pinggir nih ya nih ibu. Nah, ini ibu bener. Ibu lihat dulu kayak mana ya. Who can initiate them. Itu juga lah. Post only. Lendos ikut-ikut. Nah, nanti. Sekarang pinggir nggak? Oke nggak sekarang? Masih belum berubah? Oke. Pas nggak? Halo, pas apa nggak? Di saya pas. Kamu pas nggak? Vidya pas nggak? Vidya di screen kamu? Ini ke pinggiran ibu. Pinggir mana? Kiri apa kanan maksudnya? Ternyata nggak pas. Ternyata nggak pas. Ternyata nggak pas. Apa? Ke kiri apa kanan? Pinggirannya tuh? Bisa digeser sendiri ibu dari... Dari tempat kalian bisa geser kan? Iya ibu. Bisa dikasih sendiri. Eh, komen lah. Jawab ibu nanya nih. Terus lanjut. Sudah maksimum kan? Sudah maksimum kan? Itu sudah fungsi tujuannya udah max. Oke. Sudah pasti benar. Kendala yang pertama dia belum standar. Ubah. Kendala yang kedua udah oke. Nah, gimana cara ngubahnya? Kita ubah yang kendala pertama dulu. Kendala yang pertama kalau diubah. Kendala yang pertama kalau diubah. Ini kalau diubah jadi min x2, min x3, min x4, kecil sama dengan min 13. Tuh. Kendala yang ini tetap. Karena dia udah tandanya kecil sama dengan 4. Sekarang yang URF. Sebelum ke URF, saya coba yang ini dulu. Oke. Tadi kan diceritakan bahwa nilainya. Nah, ini sama ini yang kita ubah. Nah, ini udah benar. Karena dia besar sama dengan 0. Jadi, ini diubahnya gimana? Kalau namanya unrestricted in sign, berarti x1 sama dengan x1 plus dikurang x1 min. Olehnya gitu. Jadi, kalau nanti ada soal x2, unrestricted in sign, berarti x2 sama dengan. Tinggal diganti. Kalau x2, berarti x2 sama dengan x2 plus dikurang x2 min, dan seterusnya. Ini oke. Kendala yang ini sudah. Sekarang kendala yang bawah. Lebih besar sama dengan min 2. Gimana? Kalau tandanya lebih besar sama dengan min 2, kita kan menghendaki upper bound-nya itu infinity. Ini mengubahnya jadi x aksen 3 itu sama dengan x3 dikurang, lihat batas kanannya kan min 2, berarti dikurang min 2. Artinya x3 plus 2. Jadi, x aksen 3 itu sama dengan x3 plus 2. Jadi, kalau nilai x3 itu artinya x aksen 3, eh kebalik saya nulisnya. x aksen 3 dikurang 2. Oke. Nilai yang sudah diperoleh ini, yang warna biru-biru ini, substitusikan menggantikan nilai yang atas. Oke, kamu geser kembak kamu, ya. Saya buat di sebelah sini. Nah. Jadi, maksimumkan. Nanti maksimumkan. Itu ada nilai min x1. Berarti min, nah lihat sekarang. x1 itu nilainya ini. Nah, x1 tuh. x1 plus dikurang x1 min. Nih. x1 plus dikurang x1 min. Ganti. Min x1. Berarti x1 plus dikurang x1 min. Ditambah 5x2. x2-nya mantep. Ditambah 2x3. x3-nya ini, nah. x aksen 3 dikurang 2. Apa lagi? Dikurang 7x4. Dikurang 7x4. Dikurang x5. Tuh, subjek 2-nya. Katanya min x2. Min x2-nya tetap. Min x3. Berarti min x3-nya ini. x aksen 3 dikurang 2. Min x4-nya tetap. C sama dengan min 13. Kendala yang kedua. x1. Nih. x1 kurang x2. x1-nya ganti yang ini ya. x1 berarti x1 plus dikurang x1 min. Min x1 dikurang x2-nya tetap. x2-nya tetap. x2-nya. x4-nya tambah 2x5. x2-nya sama dengan 4. Kendala yang ketiga. x1 unrestricted in sign. Sudah, tadi kan udah dipecah. Ini udah biasa. Ini juga udah dipecah. Nah, jadi kita punya variable baru. x1 itu nanti berubahnya jadi apa? x1 plus dengan x1 min. x2-nya tetap. x3-nya ada variable apa? x aksen 3. x4-nya tetap. x5-nya tetap. Besar sama dengan 0. Tulisan saya yang di sebelah kanan. Ini, lampu berasal saya nyalakan. Inilah namanya standard form. Bu, ibu, belum rapiin. Ini masih ada kayak min-nya. mau dikalikan ke dalam. Silahkan. Ubah lagi. Jadi, sederhanakan boleh. Atau dirapikan. Jadinya maksimumkan. Ini mau dikaliin nih. Silahkan. Tidak masalah. Jadi, min. x1 plus. Min dengan min. Jadi, plus. x1 min. Gitu ya. Ditambah 5x2. Ditambah. Next. 2 kali x aksen 3. 2 kali min 2 itu min 4. 2 x aksen 3. Min 4. Min 7 x 4. Min x 5. Ya, boleh. Subject to. Min x 2. Min x aksen 3. plus 2. Min x 4. Kecil sama dengan min 13. Yang ke. Yang ke. Kendala yang kedua. X. Sorry. x1 plus. Min x 1 min. Min x 2. Plus 2 x 4. Plus 2 x 5. Kecil sama dengan 4. x 1 plus. X 1 plus. X 1 min. X 2. X 3 aksen. X 4. X 5. Besar sama dengan 0. Dah. Inilah bentuknya. Yang namanya bentuk. Standart form. Paham gak? Ambil sini. Oke. Saya mau screenshot dulu. Kalau gak sebenarnya udah saya record sih ini. Sudah ya. Ibu ke bawah. Ibu ngulangi yang unrestricted in sign. Kalau fungsi tujuan min kamu ngerti ngubahnya jadi max. Kalau tandanya besar sama dengan. Kamu ngerti ngubahnya jadi kecil sama dengan. Kali ini satu kan. Sekarang kalau tadi. Jadi kan kali ini. X 1 katanya unrestricted. Tuh. Kau jelek banget. Restricted in sign. Ada kalau orang suka buat URS. Jadi ini ubahnya jadi. Kalau dia benar seperti ini. Berarti X 1 sama dengan. X 1 plus dikurang X 1 min. Gitu. Nanti. Kalau ada soal yang lain. Misalnya X 3 lah. Kayak itu. URS. Yang ngubahnya berarti X 3. X 3 plus dikurang X 3 min. Tinggal substitusikan nanti ke model awal. Kalau ada cara lagi. Misalnya. Tandanya. X 3 kayak tadi besar sama dengan min 2. Ngubahnya berarti. X aksen 3 sama dengan X 3 dikurang min 2. X 3 plus 2. Kita akan butuh nilai X 3. Kalau contoh yang lain. Misalnya X 5. Besar sama dengan 6. Berarti X aksen 5 sama dengan. X 5 dikurang 6. Jadi nilai X 5 sama dengan. X aksen 5 plus 6. Ada pertanyaan sampai sini. Boleh Ibu close yang ini? Ibu close ya. Ini yang tadi. Sudah muncul screennya. Sekarang ini persoalan kombinatoral optimasi. Jadi sebenarnya. Ini kalau apa. Ini aplikasinya. Ada traveling salesman problem. Sales ya. Sudah saya ngulang-ngulang. Ini ngirim barang. Dari satu tempat. Tempat-tempat lain. Ada namanya assignment problem. Persoalan penugasan. Set covering problem. Vehicle routing problem. Sama cutting stock problem. Ini contohnya. Oke. Ini materi minggu kemarin. Yang saya enggak masuk. Saya lanjut ya. Masih ada waktu kan. Saya lanjut dulu yang pertemuan kedua hari ini. Nah, kita ke bagian yang kedua. Modeling dengan model. Ini modeling dengan model. Masih ada waktu kan kita. Nah, ini. Asumsi pada. Ini sudah saya ngulang sebenarnya. Asumsi pada integer programming tadi. Oke. Oke. Ini ya. Model MIT. Model mixed integer programming. Ada maksimum kan. Ada sigma cjxj sama sigma dk yk. Ini sisi kanan. Ini apa? Set kendalanya. Oke. Asumsi yang digunakan. Ada namanya divisibility assumption. Untuk semua variable continue. Nah, namanya continue itu ini. Jangan kamu enggak tahu. Variable discrete. Continue. Harus tahu. Xj besar sama dengan 0. Ini variable-nya continue. Kalau nilai yk-nya 0, 1, 2. Ini discrete. Tapi nilainya integer. Ini integrality assumption. Terus ada asumsi kepastian. Untuk setiap nilai input parameter. 2x1, 3x2. Nah, itu parameternya. Terus ada yang namanya fungsi tujuan. Nah, ini fungsi tujuan. Cj di xj, dk, yk, dan seterusnya. Oke. Kemudian ada penjumlahan dengan pembagian. Ada yang namanya single objective. Berarti yang fungsi tujuannya cuma satu. Karena kita ada yang multi objective. Jadi ini yang single objective dulu ceritanya. Oke. Asumsi simultan. Di mana kendalanya ada yang bentuknya sama dengan. Dan ada yang bentuknya pertidak sama dengan. Pertidak samaan ya. Ini asumsi pada MIP. Sudah saya baca sekali lewat tadi sebenarnya. Yang tadi BIP. Ya, ini kamu baca aja sih. Kalau variabelnya continue. Ditambahkan parameter. Dikombinasikan. Nah, jadilah cjxj, aijxj. Kalau variabelnya integer. Ini parameternya. Dikombinasikan. Jadilah dk, yk, gik, yk. Jadi ada yang integer. Eh, sorry. Yang bawah ini integer. Yang di atas continue. Continue bertemu dengan integer. Digabung. Jadi adalah asumsi seperti ini. Ya, ada fungsi tujuhnya. Tergantung max atau min. Di mana sebagian ada yang positif. Sebagian ada yang bulat. Sebagian ada tidak. Kita sebutlah namanya MIP. Mixed Integer Programming. Nah, ini proses model kan. Ini tiga fase pada OR. Operasi research atau research operasi. Yang pertama, kita pasti konstruksi model. Kayak kamu lah. Belajar buat model-model. Formulasi. Dicari solusi kan. Kita validasi modelnya. Ke kasus nyata. Ini persoalan nyata. Railroad. Di model. Di konstruksi. Jadilah model matematik. Dicara selesaikan. Jadi ada conclusion. Baru kita validasi. Ke dalam kasus nyata. Ini aplikasi Integer Programming. Ada di Project Selection. Production Planning. Perencanaan Produksi. Penjauhan peneraga kerja atau staff. Tadi sudah saya ulang sedikit. Fixed Tax Transportasi. Transport yang harganya pas fix. Jauh dekat harganya sama. Ada yang sesuai dengan. Kalau kita di Indonesia gitu ya. Ada yang kalau di luar. Naik train. Beda-beda. Stasiunnya. Dia stop di mana. Stop di mana. Harganya beda-beda. Kemudian Multi Commodity. Network Flow. Distribusi barang banyaknya. Multi Commoditas. Tidak hanya satu jenis barang. Kemudian ada Second Strain Network Optimization. Ada Subway Chain Planning. Ini persoalan pemilihan project. Atau kita sebut namanya. Napsack Problem. Ini Napsack Problem. Napsack Problem itu bentuk paling simple dari integer programming. Kenapa? Karena dia hanya terdiri dari satu kendala. Variablenya menghendaki nilainya bernilai 0 atau 1. Tadi sudah saya jelaskan. Dia seperti di tas punggung. Orang kayak hiking. Mau muatin barang-barangnya di tas backpack. Sampai penuh-penuh. Sampai menggunung. Tinggi. Sampai dijel-jelin. Tidak muat. Ini namanya Napsack Problem. But ini pertemuan ini sebenarnya cuma cerita bagaimana model-model yang dipakai untuk integer programming. Jadi kalau kita mau formulasi model, kita harus tahu input parameter. Berapa jumlah itemnya. Berapa berat tiap item. Setiap jenis barang yang dimasukin. Berapa harga tiap item. Berapa total. Tas itu bisa nampung berapa. Totalnya. Nanti jebol. Nah, kalau sih namanya variable keputusan. Item itu dipilih atau tidak. Nah, itu namanya variable keputusan. Ya, lagi Y, J. Kalau dipilih satu, tidak dipilih nol. Harus ada tahu namanya constraint. Contraint itu total berat yang akan barang-barang yang dipilih itu tidak boleh melebihi total muatan tas. Atau muatan mobil gitu. Terus state variable. Tidak usah dijelaskan. Variablenya terserah. Mau pakai A, B, C, D terserah. Fungsi tujuannya maksimum kan total barang-barang yang dipilih. Kalau bisa, sebanyak mungkin yang dimasukkan. Jadi, ini langkah memodelkan kasus apapun. Kamu harus tahu mana parameter, mana variable keputusan, mana kendala, dan mana fungsi tujuan. Oke, ini capital budgeting problem. Ini apa namanya capital budgeting problem? Persoalan milih saham. Saham mana yang harus kita pilih? Ya, ada yang semi-annually, semi-tahunan, ada yang tahunan, ada yang quarter. Nih, capital budgeting. Kita pilih atau tidak? Sama, dia pakai binar. Nilai YG-nya 0 atau 1. YG jika dipilih, dia 1. Kalau tidak dipilih, berarti dia nilainya 0. Terus ada production planning problem. Ini persoalan pemilihan produk. Ini, kalau uncapacitated, berarti dia tidak ada kapasitasnya. Oke, bentar ya. Terus ada pengas much beyond SO branding. Super terusal pen�� ni memampir. Terus ada pengasalan yang lainnya. Terus ada pengasalan atau terkumsanmu. uncapacitated kalau tidak ada batasan berapa pun masuk oke itu namanya uncapacitated ini sama harus ada input parameter ada variable keputusan ada constraint sama ada objektif fungsi tujuan meminumkan total produksi atau inventory cost sudah ada yang mengambil inventory biaya penyimpanan barang jadi tidak semua barang bisanya kita beli banyak-banyak tidak mungkin kita endepkan karena ada biaya penyimpanan kayak mobil-mobil itu kan orang nyawa gudang ya yang harus ada bayarannya nih ini modelnya model itu tidak usah dihafal yang penting dipahamin ini contoh-contoh ibu cuma nampilkan contoh-contoh kalau bab ini kayak kita model CSP model TSP model apa gak bisa dihafal gak bisa kita semuanya hafal jadi taunya bentuk umumnya ini ini tergantung kasus tadi yang uncapacitated tidak berkapasitas kalau ini kapasitas mobil box itu benar-benar berkapasitas gak bisa sebanyak mungkin bentuknya itulah ini bentuk modelnya penjadwalan sebagai kerja bayang gak jadwalin orang-orang jadwali kuliah lah jadwali mata kuliah kalau gak jadwalin orang-orang yang kerja sip-sipan di rumah sakit rumah sakit itu sampai tiga sip ya perawatnya gitu nah jadi kita butuh parameter yang ini full time nih nanti kan ada pabrik itu ada kerjanya yang full time ada yang kerjanya part time beda-beda dia nah itu masuk ke dalam persoalan optimasi sebenarnya jadi kita harus tahu berapa jumlah sipnya kamu tahu gak time windows time windows itu interval kerjanya ada mungkin yang sudah pakai lagi ngerja inskripsinya jadi time windows itu misalnya kayak gini kerja dari jam 8 sampai jam 12 nanti ada yang dari jam 12 cuma sampai jam 17 gitu sore 17 nanti dari jam 17 kerjanya sampai mengalap nih sampai 24.00 misalnya gitu nah ini rentang waktu rentang waktu itu yang kita sebut yang namanya time windows jendela waktu beda-beda gitu ya terus ini jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam tiap time windows tadi interval dari jam 8 ke berapa siapa aja yang dibutuhkan berapa banyak rata-rata gaji terus variable keputusannya ngapain jadwal kita butuh berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk tiap si harus tahu constraintnya permintaan di setiap time windows setiap jendela waktu itu harus dipenuhi dari sip pertama sip kedua sip ketiga harusnya terpenuhi tujuannya meminumkan total gaji jadi kan beda-beda setiap sip nggak harus jumlahnya harus punya 10-10 orang 10 orang nggak kan restoran yang paling nyata sip pagi itu dikit biasanya kalau ibu kan kalau dia kerjanya di sip siang atau weekend atau ke malam jumlah jumlah pelayan restorannya lebih banyak gitu kan nah itu ini contohnya contoh dari buku teks ya ini time windows ya ini yang saya cip time windows dari jam 6 sampai jam 9 butuh kerja sip 1 sama sip 4 aja nih katanya jumlah pekerja yang dibutuhkan cukup 55 beda-beda nih di tiap time windows jumlah pekerja yang dibutuhkan beda-beda bayarannya juga beda-beda rata-rata kerjanya 9 hour 900 9 hour per sip katanya 9 jam tapi beda-beda nih sip 1 135 140 190 180 beda-beda jumlah kerja duitnya ini yang dibutuhkan si langsornya butuh kalau ini enggak nah jadi dibuat model modelnya sama dari awal semua model apapun yang kamu buat modelnya bentuk inilah ada fungsi tujuan ada kendala tergantung kasus max atau min nah ini ini dalam bentuk matriks sorry balik ya nah yang gini tadi ada silang kosong-kosong silang silang-kosong semua silang-silang kosong-kosong jadi silang itu sip yang terisi ketika diubah matriks inilah jadi nilainya ada 1 0 0 1 ada 1 0 0 ada 1 ini sip 1 sip 2 sip 3 sip 4 ini yang tadi ya time windows pertama kedua ketiga keempat dan seterusnya ini ini 4 time butuhnya apa aja tadi di luar kerja ini modelnya ya ini fixed chest transportation ibu lewat ini kamu baca aja nanti tergantung kasus mau pakai mana kalian butuhnya karena ibu mau ngejar biar bisa ngejar branch and boundnya ini fixed chest transportation transportasi yang harganya tetap jauh dekat ongkosnya sama nah itulah paling mengelayo lah mau stop tengah jalan juga sama harganya nah ini kalau enggak transportasi ngangkut barang dari sumber ke tujuan barang-barang dari budang ke depot-depot sama semua tetap butuh namanya variable keputusan butuh parameter butuh kendala butuh fokus objek fit ini ya sudah saya share ini yang uncapacitated facility location yang bimbingan project saya banyak yang facility location ini uncapacitated yang tidak berkapasitas beratapun oke ini langkahnya sama ini cara memodelkan ini modelnya kalau mau pakai kasus ya kamu mau lagi yang masih lagi cari topik silahkan ini boleh dipakai uncapacitated facility location tidak hanya TPS ya rumah sakit banyak sih IGD kombensi yang fasilitas fasilitas publik ini modelnya yang ini kapasitas yang tadi tidak berkapasitas ini ada kapasitas TPS itu berkapasitas tidak bisa meluber-luber gitu kan mobil nah ini multi-comodity ngangkut barang dengan komoditas yang banyak-banyak mobil ekspedisi tidak hanya satu jenis barang tapi banyak kan barangnya yang bisa diangkut nah ini modelnya bu pening baca SKYK pertama kali baca model ini memang pening karena dipeningkan oleh indeks ada IJ ada K tapi kalau kamu pahami nanti sesuai kasus kamu ya baca yang punya kamu penting aja ini indeks cuma untuk bergerak 1, 2, 3, 4 ini network optimization ada di optimasi per CPM ibuan yang ajar per CPM ini bahan mentah misalnya diproses jadi produk-produk semi-produk ini angka-angkanya blending dari bahan mentah 1 dengan 2 di blending jadi produk 3, 4 dan seterusnya ini supply chain planning ini tadi udah saya sempat kasih lihat sedikit supply chain transportasi penugasan transikmen oke ini pemilihan nah ini sebentar ya nah ini ini ada contohnya si Jimmy si Jimmy ini akan investasi beberapa jenis saham dalam 3 tahun mendatang nah ini returnnya ini 3 tahun tahun pertama kedua ketiga ini nilai return uangnya 90, 120, 100 180, 130 jadi bantu dia memilih saham mana yang akan diinvestasikan tiap tahunnya nah ini modelnya jika saham ini dipilih pada tahun ke J nah ini harus kamu belajar baca ya Y, I, J jika saham I dipilih pada tahun ke J berarti I ini jenis saham J ini tahun ngerti gak sahamnya kan udah 5 berarti I nya bergeserak dari 1, 2, 3, 4, 5 J nya tahun 1, 2, sama 3 oh sorry I nya bukan 1 I nya itu A, B, C, D, I harusnya pakai 1, 2, 3, 4, 5 juga boleh jadi 90 fungsi tujuannya kan maksimum kan 90 10, 20, 15 90 Y1, 1 Y1, 2, 3 120 dari sini 180 130 120 180 180 130 ini cara modelkannya ya dilihat ya terus sorry yang ini 10 20 15 nah ini 10 20 15 terus baris kedua 15 15 20 ini 15 15 20 oke ini cara modelkannya nilainya pasti karena maksimum tandanya kecil sama dengan kecil sama dengan kecil sama dengan gitu contoh lain nih perawat di rumah sakit besar kerja 3 hari seminggu ini ini schedule nya ini modelnya kalau dia kerja yang silangnya jadi 1 yang gak ada berarti 0 nih 1, 0, 1, 0 ini matriksnya modelkannya contek tadi ada di bentuk umum model oke habis ini tolong pelajarin yang model ini minggu depan saya ada penilaian partisipasi aktif karena kita offline jadwal kita off ya kurang lebih cara memodelkan yang ibu cerita panjang-panjang di bab 2 ini tadi yang banyak model meninke kepala inilah yang paling penting kamu baca ini contoh-contohnya oke problem 24 26 saya kasih contohnya itu nanti buku teks saya upload kamu silahkan baca minggu depan ada penilaian partisipasi aktif ya sepintas saja sih tentang cara memodelkan di kelas itu aja 15 menit cukup kok ini belajar ini cara modelkan kalau perawat ya minimum kan kan kalau minimum kan kendalanya pasti masih besar sama dengan nih terus baik lagi tadi maksimum kan kendalanya kecil sama dengan dah itu aja sih dari ibu ada pertanyaan gak abis ya ini pertemuan 2 paper sambilan siapa yang sudah nanti saya bawa rumahnya nanti elennya saya perbarui dulu siapa yang sudah kan bab pendahuluan itu cuma selembar aja cukup selembar 4 gak lama kan isinya apa yang mau dilakukan penelitian terdahulu udah itu kan kenapa pakai metode itu submit lah dulu nanti saya koreksi jadi biar sampai yang ketujuh tadi sepahau tadi rapi karena itu 30% project itu karena sekarang base project jadi 30% itu lah jadi nilai-nilai nanti modelkan tadi makanya saya buat nilai koreksi pasti aktif aja pasti saya terangin dulu baru saya kasih tesnya gitu nanti soal UTS soal aja cukup lah kalau ibu gabungan nilai kan jadi cicil-cicil jadi gak banyak banget oke udah cukup ya stop ya